Jadi udah berkali-kali ya setelah masukkan data verifikasi KTP Yaitu KTP kemudian nomor KK setelah dilanjutkan Ini kemudian seperti ini ya Gagal terus ya dan dicoba lagi tetap saja gagal ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Lera Hidayat Oke teman-teman di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang beberapa permasalahan daripada kartu para kerja ya teman-teman Oke tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk dukung channel ini Agar terus berkembang dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Like, komen, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat ya teman-teman Oke teman-teman jadi para kerja berombang 11 ini telah resmi dibuka ya teman-teman Nah dan banyak sekali yang mendaptar ya teman-teman Baik itu yang sudah mempunyai akun kemudian langsung tinggal gabung Dan yang belum punya akun sehingga membuat akun terlebih dahulu ya teman-teman Oke saya informasikan bahwa buat kalian memang yang sudah memiliki akun itu tinggal klik gabung aja ya teman-teman Dan ketika memang kalian baru daftar atau baru mau gabung Kalian perlu daftar akun dulu ya akun para kerja Nah teman-teman tapi biasanya pas pendaftaran akun ini ada permasalahan ya teman-teman Di antaranya adalah email notifikasi yang tidak mendapat ya Jadi ada beberapa peserta pra kerja itu mau mendaptar tapi tidak mendapatkan notifikasi lewat email ya teman-teman Nah itu yang pertama Nah kemudian masalah yang kedua teman-teman Banyak dari peserta pra kerja ini tidak bisa mengverifikasi kakak dan nomor KTP ya Jadi ketika kita masukkan seperti ini Nah itu tidak payud ya teman-teman tidak bisa Nah ini yang menjadi masalah Karena input data ini bagian hal yang terpenting ya teman-teman Karena bagaimana kita bisa daftar sementara di verifikasi data kakak dan KTP ini pun kita tidak bisa ya teman-teman Oke saya akan jelaskan teman-teman buat kalian yang mempunyai permasalahan seperti ini Jadi ketika masukan kakak dan KTP itu tidak paylin Ini ada beberapa permasalahan ya teman-teman Yang pertama memang data kalian itu tidak sinkron di capil ya teman-teman Nah ini perlu kalian sampaikan atau perlu kalian tindak lanjuti Konfirmasi tentang data kalian Apakah sudah sinkron, apakah sudah terdata dan lain sebagainya Perlu kalian datangi dan perlu kalian tanyakan ya teman-teman Karena ini bukan saja berepek pada pas pendaftaran prakerja Namun ini juga kedepannya akan bermasalah ketika memang kalian mau daftar online yang membutuhkan DP dan nomor kakak ya teman-teman Oke mungkin ada sulit juga ketika kalian datang langsung ke kantornya ya teman-teman Nah disini saya akan ngasih tahu bagaimana kalian agar bisa mengecek data kalian ya teman-teman Tanpa harus datang langsung ke kantornya ya teman-teman Oke teman-teman silahkan diperhatikan ya teman-teman Disini setidaknya ada beberapa cara, kurang lebih 5 cara ya teman-teman Pertama itu kalian bisa mengecek di halaman resmi website Dukcapil ya teman-teman Yaitu kalian bisa mengeceknya langsung di situs resmi yaitu www.dukcapil.kemendagri.co.id ya teman-teman Nah kalian setelah masuk kemudian cari menu EKTP dan isi NIK kalian dan selanjutnya tekan nomor enter Nah itu untuk yang cara pertama ya teman-teman Nah kemudian untuk cara yang kedua kalian juga bisa mengetahuinya lewat call center Dukcapil ya teman-teman Nah kalian bisa langsung menghubungi call center Haloduk Capil di nomor 15 000 537 Nah itu kalian bisa mengaksesnya Kemudian tentunya perlu menyiapkan pulsa ya kalau yang ini untuk mengecek NIKAM melalui cara ini ya Jadi ada pulsa ya teman-teman yang harus kalian pakai Kemudian yang ketiga teman-teman kalian juga bisa mengeceknya ini melalui SMS ya teman-teman Oke jadi dapat mengecek validasi NIK melalui SMS Ada pun formatnya ini tolong perhatikan untuk format SMSnya yaitu silahkan tulis cek atau ketik cek Kemudian pagar Kemudian tulis KTP Kemudian pagar lagi dan NIK Selanjutnya kirim SMS tersebut ke nomor 0815 363 94 kali ya teman-teman Nah itu untuk cara yang ketiga teman-teman Oke selanjutnya adalah cara yang keempat teman-teman Kalian juga bisa mengetahuinya melalui whatsapp ya teman-teman Jadi untuk validasi atau pengecekan NIK dengan format WA ini seperti ini Formatnya ya teman-teman Nama lengkap sesuai KTP Kemudian NIK Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten Dan selanjutnya kirim pesan tersebut ke nomor 0813 2691 2479 Nah itu untuk cara yang keempat ya teman-teman Nah untuk yang selanjutnya teman-teman Yang kelima itu kalian juga bisa mengecek NIK atau KTP kalian Melalui email ya teman-teman Jadi caranya adalah untuk cek validasi NIK melalui email Isi badan email dengan format NIK Kemudian pagar Kemudian nama Nama lengkap ya Kemudian pagar Nomor Kemudian kartu ya Nomor kartu keluarga ya teman-teman Kemudian nomor telepon Kemudian kelurahan Nah kemudian setelah itu kalian kirim email tersebut Ke alamat email call center Dukcapil Yang ini callcenter.dukcapil.gmail.com ya teman-teman Nah itu adalah untuk cara kalian menghubungi atau mengecek data kalian melalui email Tapi teman-teman responnya ini akan agak lama ya teman-teman untuk melalui email ini Jadi kalau boleh saran kalian kalau menurut saya sih kalian bisa menghubungnya lewat langsung telepon ya Agar langsung terhubung ya teman-teman Oke semoga dapat bermanfaat Jangan lupa sebelum tutup video ini dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi yang positif Dengan klik subscribe dan nyalakan notifnya Agar kalian mendapat informasi yang terupdate dari channel ini ya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton